Intro Adil itu menempatkan sesuatu pada tempatnya Ukur orang dengan ukuran orang Ukur suami kita dengan ukuran dia Ukur istri kita dengan ukuran dia Ukur anak kita dengan ukuran dia Ukur semua orang dengan ukuran dirinya Jangan ukur orang dengan ukuranmu Kamu akan berperang Itu namanya adil Adil itu menempatkan sesuatu pada tempatnya Ukur orang dengan ukuran orang Contoh Anak nakal Gak nurut sama orang tua Ukur anak dari ukuran anak Lihat diri kamu waktu segede gitu Walu ibaong ti budak Betul gak? Iya Adil damai Maka saya jelaskan contoh-contoh Supaya ngerti Tempatkan orang lain di tempatnya Jangan ditarik-tarik menurut ukuran kita Gak adil Coba Kalian ngajarin anak Ngajarin matematika Iya budak Tetep bisa Wai Padahal soalnya mudah Mudah Tetep cek mani Cek budak Macan ke arti Betul apa tidak? Muncullah kata-kata Tidak adil Apa? Gini aja kamu gak tau Gini aja kamu gak bisa Itu gak adil Karena kamu sedang Menghajar anakmu Dengan ukuranmu Gak adil Nah berlaku adil itu dua Satu berlaku adil pada diri kita sendiri Yang kedua berlaku adil pada orang lain Kalau itu selalu ditegakkan Kebenaran akan tegakkan Sudah saya sampaikan kemarin Lima dasar kebenaran Satu pengetahuan Dua cinta Tiga keadilan Empat pengabdian Lima kesabaran Itu dasar kebenaran Walau kita berada dalam posisi benar Tidak ada salahnya untuk mengalah Demi perdamaian Ulangi Nah ini nih Agak berat nih Ya Karena merasa diri benar Gak mau Mengalah Kalau yang merasa diri benar Gak mau mengalah Jelas Dia tidak benar Karena ciri orang benar itu mengalah Ada maksud saya? Iya Walau kita berada dalam posisi benar Tidak ada salahnya untuk mengalah Demi perdamaian Jadi perdamaian itu bukan soal benar-salah Bukan Perdamaian itu masalah pengertian kok Nah ini Mohon maaf ya Ingin damai Tapi ingin menang Ingin damai Tapi ingin dibenarkan Dan puas ketika dibenarkan Ya Puas ketika orang lain tertindas Karena kita merasa diri paling Tuh kan cekurang Oke Tambah pipa seang Menghormati hak-hak orang lain Berarti perdamaian Disinilah sebetulnya Kenapa terjadi kericuhan Kenapa tidak terjadi perang Satu penyebabnya Karena kita tidak mau menghargai hak orang lain Kenapa orang lain marah Karena haknya dirampas oleh kita Kenapa orang lain Benci sama kita Karena haknya direndahkan oleh kita Kalau kita selalu menghargai hak orang lain Baik Perdamaian tidak menuntut pembenaran Hanya kesetaraan penghargaan Atas berbagai kebenaran Yuk Kita sadari kalimat itu Selama ini kericuhan yang terjadi Di tempat kita Saat kita berperang Karena kita Menuntut Pembenaran Benar? Tahu pembenaran? Hayang dibenarkan way Siat sama Coba munculkan Kesetaraan penghargaan Kesetaraan penghargaan Kalau kita memunculkan kesetaraan penghargaan Tidak menuntut pembenaran Disitu ada kedamaian Dibaturgah yang dihargaan Betul? Ada orang bijak yang mengatakan Perdamaian itu murah Mulailah dari sebuah senyuman Coba ya Kerpa seha Senyum Nah belajar senyum kayak gini tuh gak perlu latihan Kalian perlu latihan Belajar senyum Kerpa seha Coba Lagi pas seha Senyum Nah Lihat saya Gimana caranya Supaya kerpa ya Pas seha Senyum Senyum itu akan muncul dari pengertian Begitu kita Duh Nukiwai jadi masalah Begitu sadar ada pengertian Langsung senyum Piraku Nusabuila amakwai Betul gak? Ya Jadi nanti Kalau ada yang Kalau kalian lagi cek cop apa Senyum Hambatan menuju perdamaian itu Akarnya dimana? Akarnya adalah keserakahan Hambatan menuju perdamaian itu Akarnya adalah keserakahan Terutama keserakahan terhadap apa yang kita ingin Kan kita tuh ingin ya Ingin orang lain semua baik sama saya Ingin semua orang lain hormat sama saya Ingin semua orang lain memuji-muji saya Tak eh tak Itu bibit Ketidak damaian Makanya mereka-mereka yang tidak damaian itu Karena lo batang ke hayang Hayang batur juga manih Itu keserakahan Itu motivasi dasar keserakahan adalah penghancur kedamaian Gimana caranya? Jangan pengen orang sekarang Pengen diri kita aja seperti apa Jangan pengen orang Jangan pengen orang menghargai saya Sudah Saya pengen saya menghargai orang Itu aja Karena saya pastikan siapapun yang bebas dari kebencian Pasti akan menemukan kedamaian Karena apa? Kebencian itu sederhana Karena ketiadaan cinta Poek itu sederhana Karena ketiadaan cahaya Itulah pentingnya kita menghadirkan cahaya Cahaya kesadaran terutama Sing sadar Karena kalau kita sadar Tidak mungkin kita terjerambab terlalu dalam Gak mungkin Terima kasih telah menonton!